Pemisah peringatan Hari Pelanggan Nasional Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat mengunjungi Transstudio Mall sebagai salah satu pelanggan mall terbesar di Kota Bandung. PLN dan TSM pun membahas rencana pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di wilayah mall. Manajemen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mengunjungi Transstudio Mall Kota Bandung dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional Tahun 2022. Transstudio Mall merupakan salah satu mall terbesar di Jawa Barat sekaligus pelanggan sektor bisnis PLN yang mulai rebound pasca pandemi COVID-19. Senior Manajer Komunikasi dan Umum PT PLN UYD Jawa Barat Gunawan menegaskan kegiatan ini merupakan momentum mempererat tali siraturahmi antara PLN dan pelanggan. Pihaknya ingin mendengarkan suara pelanggan sehingga dapat memenuhi ekspektasi pelanggan guna meningkatkan pelayanan. Dalam pertemuan ini pun dibahas rencana pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di wilayah mall. PLN Jabar Smile ini adalah program yang win-win-win. Mungkin win-win-winnya nanti banyak. Jadi misalnya kami contohkan yang sudah berjalan, teman-teman PLN itu sekarang di samping jualan listrik juga jualan kompor. Itu bisa win-win-win karena bahwa satu win bagi PLN juara listriknya banyak, win bagi pelanggan beli kompornya dapat diskon, dan kemudian berhemat karena memasak dengan listrik itu lebih murah daripada dengan gas. Kemudian win bagi pabrik kompor, tentu saja jualannya laku tambah banyak. Alhamdulillah selama ini kita merasakan pelayanan yang sangat baik dari PLN. Kerjasama yang cukup baik, pas respon, dan sangat mendukung seluruh kegiatan bisnis kami di sini. Jadi apabila kami ada kebutuhan yang urgent, ada tamu atau apapun, PLN selalu mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, event-event besar di kawasan ini. Harapan kami kedepannya adalah bisa menjalin kerjasama yang lebih banyak lagi, WNK PLN, terutama untuk mendukung program pemerintah. Kami bersedia untuk menjadi stasiun pengisian bahan-bahan, bahan bakar listrik untuk kendaraan. Mudah-mudahan kami ini menjadi motor contahan bagi momor yang lain di sini. Pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini sebagai bentuk dukungan program pemerintah terkait penggunaan kendaraan listrik. Saat ini penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat terus mengalami peningkatan.